Intro Saat malam angin berkembus gencang Daun-daun pun berguguran Sudah kodrat, sudah kodrat kehidupan Semakin tinggi pohon menjulang Semakin tencang angin menerbang Sudah kodrat, sudah kodrat kehidupan Yang diranting, ranting-ranting Yang merin menjulang Pelan-pelan, pelan-pelan akan ditebang Sahabat di Gandomen Channel, apa kabar semuanya? Salam sehat, salam rahayu, salam nama budaya ya Kali ini, saya perubahuan dari Gandomen Channel Kembali sedikit sharing berbagi Herbal ala anak kampung Yang sangat bermanfaat buat kesehatan tubuh Yang sering dipakai Bukan sering, tetapi merupakan tradisi Para leluhur Bali dan juga Nusantara Yang Bermanfaat Untuk menjaga kesehatan Video yang sudah saya unggah itu Apa namanya Kelapa gading ya Kelapa gading sama daun jarak Sekarang kali ini Saya mau berbagi Ini Buah mengkudung Kalau di Bali namanya tibah ya Ini sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan ginjal Lambung Jantung Melanjakan peredaran darah Menghilangkan Menyetabilkan fungsi gula darah Atau yang punya gejala gula darah Diabetes ya Bisa dipakai ini Yang Mempunyai keluhan Masalah ginjal yang belum Kronis ya Yang belum kronis Atau yang sudah kronis Bisa dicoba ini ya Banyak Manfaatnya dari buah mengkudu ya Terutama ini untuk Menjaga Kesehatan ginjal Mengobati Gangguan ginjal Yang belum parah ya Mungkin Yang masih gejala Ataukah Kalau ke dokter itu Istilahnya Masih bisa ditangani dengan ditembak Apa namanya itu ya Bisa dicoba dengan Mengkudu Atau Bikin madu mengkudu Kalau madu mengkudunya itu bagus untuk lambung Untuk Emah Atas emah Penyakit-penyakit dalam Ya Sangat luar biasa Manfaat daripada buah mengkudu Kalau di Bali namanya tibah Biasanya Ini dipakai juga rujak Yang rasanya Gak kalah juga dengan rujak-rujak lain Jadi Yang mentah Ini dipakai rujak Bisa Di Bali Sekitaran Bali Di jalan Keden Pasar Banyak dijumpai jual Apa namanya Rujak-rujak tibah Kalau yang sudah menjadi madu mengkudu Atau madu tibah Itu biasanya jarang ada yang jual Ya Daerah Sinaraja Daerah Busung Biu Biasanya ada yang jual Dikasih madu lagi Artinya fermentasi Daripada mengkudu Yang sudah Saya unggah di video sebelumnya Beberapa tahun yang lalu Jadi bisa Nanti ditulis Saya di kolom deskripsi Semua Tip-tip Atau Berbagi Obat-obatan Jamu-jamuan Dari versi saya Ala anak kampung Semoga ini bisa bermanfaat Oke Biar tidak terlalu banyak Saya gini Langsung ikuti Caranya Sama seperti video-video Yang sudah Saya unggah tentang Bikin obat-obatan Herbal Jamu-jamuan Maaf Jamu-jamuan Jadi Kembali saya sisipkan disini Caranya Sangat gampang Seperti yang sebelum-sebelumnya Oke Ikuti Jadi pertama-tama Buah mengkudu Yang sudah Dicuci bersih Buah mengkudu Yang juga Sudah dicuci bersih Kita siapkan disini Atau kita Bisa Potong-potong Biar mudah Tunggu sebentar Oke Ini bisa di Buah mengkudu Siapkan lima saja Ini bisa dipotong-potong Dulu Kayaknya susah ya Spisau saya kekecilan Biar gak lama Cari yang lebih besar ya Bisa gimana pun caranya Tekniknya bisa Satu dulu Ya Ini ya Atau bisa dikecil-kecilkan Diblender Kalau yang mentah itu Biasanya itu lebih bagus Dipakai untuk madu mengkudu Atau dipakai Untuk Perujah Itu ya Jadi Yang banyak Mengandung Kandungan Obat Kalau dipakai Jamu Sistemnya Jamu yang langsung Bikin seperti ini Lebih baik Pakai yang Cari yang Yang gini Yang agak mudah Jangan yang mentah ya Kalau yang mentah itu Bisa dipermentasi Menjadi Madu mengkudu Kemudian ini Dimasukkan ke air Jadi bisa dilakukan Ini Kayaknya sudah Saya bagikan dulu Di video berikutnya Tapi Ya Kebetulan Saya ini bikin Apa namanya Tingin juga Ramuan Jamu Itu loh Mengkudu Kalau tiba Saya bikin lagi Videonya Berharap Ini bisa bermanfaat Buat Saudara-saudara Semeton Teman-teman Sahabat Di subscriber Di Ganamai Channel Yang mungkin Mengalami keluhan Di ginjal Bisa Dicoba Ini ya Tapi jangan lupa Juga pula Berdoa kepada Yang maha kuasa Sang yang maha pencipta Ya Semua Tak ada yang Gak mungkin Jika Tuhan Berkenda ya Jadi ini Tanaman-tanaman Herbal Kalau di Bali Namanya Taru perumana Diciptakan oleh Tuhan Dengan segala macam Fungsinya Ketika kita manusia Disuruh untuk mencari tahu Mengolah sendiri Kasiat-kasiat Tersentu Wah Dan manfaatnya ya Jadi Saya sisipkan Kata Tuhan Di sini Karena Terkadang saya juga Mengupas tentang Musaka Alam Yang berkuah Jadi ini Konon Katanya Ini Sebuah kekuatan Daripada Yang Ibu Durga Yang Tumbuh Menjadi Apa namanya Keringat Ataukah Tetesan Daripada Air suci Ibu yang Durga Itu Menetes ke Ipertiwi Kemudian tumbuh Menjadi pohon Mengkudu Atau pohon tiba Itu kalau versi Mitos Yang berkembang Di Bali Yang beberapa sumber Saya dapatkan Ya Jadi Apapun itu Banyak Sumber-sumber Yang sudah Mengutip Bahwa Mengkudu itu Mempunyai Sejuta manfaat Buat kesehatan Bahkan Obat-obatan Para dokter pun Memproses Ya Mengkudu sebagai Bahan obat-obat Tertentu Jadi ini khusus Untuk yang mempunyai Keluhan Masalah ginjal Tulang punggung Sakit Panas Di tulang punggung Sering Kebanyakan Ibu-ibu Bapak-bapak Yang bekerja di kantor Yang kebanyakan Duduk Tidak banyak minum air Biasanya punggungnya sakit Bisa Coba dengan ini Ya Seperti bikin rujak Namun Hanya garam saja Kalau rujak Bikin pakai cabai Ini kasih jarang fikir Ya Sama seperti video-video Yang sudah Diunggah sebelumnya Jadi sangat-sangat simpel Ya Secara saya Secara tradisional Kalau Bapak-bapak Saudara-saudara Sahabat yang punya blender Mungkin bisa di blender Aduh dengan cara-cara lain Pasti ini dihankirkan Kemudian disaring Di kasih air Ya Jadi hasilnya seperti ini Wah Kelihatannya sangat mantap Sekali ya Saudara-saudara Oke Saya putar dulu Kameranya Set Ya maaf Ini Ya di kampung Beginilah Ada Dapur Kayak Tayu bakar Kangguin aja ya Saudara Saya mundur dikit ya Atau kayak disini Disini ya Saya beginiin aja Ini Jintat saya Mahkota saya Tidak kelihatan Kalau ya Oke Sudah selesai Ini Sahabat di Gantung Banyu Channel Saudara-saudara Semeton Sahabat Teman-teman Kawan-kawan semua Dimanapun berada Silahkan Dicoba ya Mungkin Ini bisa dimenung Satu gelas Sini Biasanya setelah Sarapan dikit pagi ya Yang mempunyai keluhan Masalah ginjal Tulang punggung Bawah Di atas Apa namanya Pantat itu Sakit gitu ya Karena panas dalam Karena Kebanyakan duduk Bekerja Seharian Yang di kantoran Bapak-bapak Saudara-saudara Ibu-ibu juga Biasanya Ginjalnya itu Kurang Air Gitu Karena Duduk Fokus bekerja Sedikit minum air Jadi sakit Bisa dicoba dengan Ini Sangat manjur sekali Sangat manjur sekali Ini ya Saudara-saudara Sangat manjur sekali Bisa dicoba dengan ini Sangat-sangat manjur ya Jadi Silahkan Bisa dicoba Semoga ini bisa Bermanfaat Salam Rahayu Salam berbagi Dari Saya Dari Bali Dari Ganda Manjur Sekali lagi Semoga ini bisa Bermanfaat Yang sakit Segera disembuhkan Dari sakitnya Yang Sedang Kena musibah Saudara kita Di Cianjur Segera yang Kena musibah Ditinggalkan Senat keluarganya Ditabahkan Dikuatkan Dalam menjalan hidup Saya berdoa Dari Bali Dari Ganda Manjur Ikut berduka cita Bagi yang Mengalami Musibah Dan meninggal Yang masih Hidup Dan Rumahnya Ataukah Sanat keluarganya Kena Luka-luka Atau bencana Semoga cepat disembuhkan Semoga diberikan ketabahan Tuhan Yang Maha Esa Selalu akan Melindungi Doa saya juga Pada saudara-saudara Semoga Tak ada lagi musibah-musibah Di Dumi Nusiantara Mari kita berdoa Sama-sama Dan Sekali lagi Salam berbagi Dari saya Salam Rahayu Salam sahabat Di Ganda Manjur Oke Saya minum dulu Biar saya sekerja Oke Terima kasih Sampai ketemu di video-video berikutnya Bahagia Saat malam Angin berkembus Genjang Daun-daun pun Berguguran Sudah kodrat Sudah kodrat Kehidupan Terima kasih Semakin tinggi Pohon Semakin tinggi Semakin tinggi Pohon Semakin tinggi Terima kasih Terima kasih Menunggu 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 Yang muda Tunggu Menjulang Sudah kodrat Sudah kodrat Kehidupan I said Dalalalalalala Dalalalalalala Dalalalala